Pria ini merupakan seorang tahanan paling mematikan di dunia. Dia adalah Thomas Silverstein. Ia lahir di tahun 1952 dan di usia 19 tahun ia sudah dipenjara karena kasus perampokan di sebuah bank. Empat tahun kemudian ia bebas bersyarat. Tak lama kemudian ia kembali ditahan setelah melakukan perampokan uang sebesar 800 juta rupiah bersama sepupu dan ayahnya sendiri. Ia pun dihukum 15 tahun penjara. Di tahun 1981 Thomas membunuh anggota geng DC Blacks dan dihukum penjara seumur hidup. Selang beberapa waktu kemudian ia juga membunuh ketua geng tersebut saat mereka dipenjara di tempat yang sama. Di tahun 1983 Thomas juga membunuh salah satu petugas penjara yang membuatnya harus ditempatkan di ruang isolasi tanpa ada kontak dengan siapapun. Thomas pun akhirnya meninggal setelah 36 tahun menjalani masa tahanannya.